ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang Honda Stylo 160 yang tipe CBS yang warna merah merahnya itu merah glossy jadi kalau untuk Honda Stylo ini ada dua tipe ya teman-teman yaitu yang pertama adalah tipe yang ABS dan yang kedua adalah tipe yang CBS tipe yang CBS ini adalah salah satu tipe yang paling standar atau bahkan boleh dibilang yang harganya itu paling murah ya stylo 160 tipe CBS tapi meskipun tulisannya CBS sudah dilengkapi dengan Smart Key yang pertama yang kedua enggak ada Kickstarter dan yang ketiga sudah ada ISS nya jadi jangan terkecoh ya dengan kata-kata CBS nya ini tipe CBS Mas Bejo iya tapi sudah ada ISS nya sudah ada Smart Key nya dan tidak ada Kickstarter nya CC nya 160 mirip-mirip lah ya dengan vario 160 cuman bedanya ini konsepnya atau tipenya itu retro teman-teman retro klasik tapi teknologinya itu kekinian dan modern wesh pol polan lah pokoknya apalagi dibalik ke retroannya itu ada ban yang ukurannya itu 12 jadi banyak touringnya 12 modelnya retro dan mungkin ini menjadi salah satu motor yang paling populer tahun ini mungkin saja kalau yang sekarang yang akan dijelaskan adalah yang warna merah teman-teman jadi kemarin ada warna krim ya atau warna beach yang kedua itu ada warna hitam hitamnya glossy yang tipe CBS dan yang kali ini adalah warna merah jadi kalian enggak salah dengar jadi kalau pilihannya itu ada tiga teman-teman yaitu warna krim warna merah yang seperti ada di video dan warna hitam seperti apa warna merah ini dan seperti apa harganya kita akan ulas santui satu persatu kita mulai dari depan dulu ya teman-teman kalau dari depan itu kalau model lah ya modelnya itu hampir sama atau mirip lah konsepnya itu dengan motor-motor sekuter Eropa atau bahasa gampangnya itu mirip Vespa teman-teman lampunya itu heksagonal heksagonal itu kalau kita ingat itu ya mirip seperti Vespa sprint yang sering masuk jauh bikinkan videonya lampunya LED dan kalau untuk yang tipe CBS itu listnya warnanya itu warna silver dadanya itu warna merah enggak ada apapun ya enggak ada kombinasi dan dari segala macamnya cuma grill di bawahnya jadi ini kembali ke motor-motor masa lalu lah ya jadi konsepnya itu lampunya di kepala ada strippingnya karena yang tipe CBS ini tipe yang biasa itu seperti biasanya itu strippingnya pakai stiker teman-teman jadi stripping tulisan stylo di depan dan di samping bodinya itu menggunakan stripping lampunya full LED baik itu lampu sin maupun lampu kotanya lalu kita ke bawah modelnya ini kalau dilihat ya kalau Mas Bejo lihat dari jauh itu merahnya itu merah-merah apa ya merah-merah merah hati lah ya jadi merah-merah yang apa merah donker eh kalau donker itu biru ya pokoknya merah agak gelap gitu ya keren banget sangar banget itu bannya pada bawahnya itu ringnya 12 cakramnya cuma satu saja karena tipe CBS jadi yang CBS itu cakram satu yang belakang masih trombol ya pengeremannya dengan ukuran cakramnya adalah 190 itu yang bisa mas berjelaskan warnanya itu hitam jadi warna hitam itu kombinasi warna keduanya jadi di velgnya di warna bannya ya masa warna bannya putih atau apa Mas Bejo lalu di jognya juga warna hitam sama di lantai nya itu warna hitam beri kombinasinya itu masuk banget gitu ya masuk cantik klasik tapi modern gitu kita lihat dari sampingnya kalau kita lihat dari sampingnya seperti yang Mas Bejo jelaskan barusan itu kalau bodinya itu ada strippingnya strippingnya tulisan stiker aja ya tulisan style gitu aja dan bodi pada sampingnya itu kalau dilihat lebih detail lagi lebih lama lagi lebih sabar lagi itu mirip seperti bodinya Scoopy teman-teman Westalah percaya sama Mas Bejo itu mirip Scoopy cuman bedanya kalau belakangnya itu lampunya ini kayak lampunya mobil jadi agak garis memanjang terus kacanya itu smoke kalau skupi kan bunter jadi model kayak bokongi atau bagian belakangnya itu mobil jadi sepertinya Honda cukup percaya diri dengan pattern yang dipakai atau dasar desainnya itu garis bodinya itu sama kayak Scoopy mirip lah ya tapi banyak yang bilang juga bahwa garis bodi yang belakang ini enggak klasik klasiknya kok di depan saja Ya nggak tahu itu kembali ke selera kita masing-masing untuk pita-pitaan dan segala macamnya motor ini sudah tak jelaskan dari tadi ya sudah ada ISS nya sudah ada starternya yang pastinya elektrik starter ya terus ada lampu jauh lampu dekat khas seperti biasanya dengan lampunya itu full LED eh full LED apa full digital nggak analog kalau untuk Scoopy kan kombinasi analog dan digital ada semacam bagasi depan ya mirip banget ya dengan skuter Eropa atau Vespa menggunakan Smartia dan segala macam pokoknya pol polan lah ibaratnya kalau untuk style ini bener-bener dipikirkan matang-matang kayaknya sama insinyur-insinyurnya oleh insinyur Honda lalu pada samping dan mesin dan segala macamnya ini mesinnya 164 katup identik atau mirip seperti vario 160 terus habis itu soknya itu satu dan kalau bagian belakangnya ini menggunakan pengeriman itu tromol jadi bukan cakram teman-teman Nah terus habis itu lampu belakangnya juga LED jadi hampir semuanya itu LED ya LED keren pol polan dan bentuk dari kenalpotnya ini yang akan Mas Bijo bahas agak lebih jauh ya jadi banyak sekali komenan tentang kenalpot di video-video style yang kemarin unik aja ya yang dibahas motornya yang di apa namanya yang dikomentari kenalpotnya tapi nggak apa-apa ini kenalpotnya memang agak memanjang tapi kalau kita bayangkan kalau kenalpotnya agak pendek itu juga kurang bagus teman-teman jadi kita kembalikan lagi atau Mas Bijo kembalikan lagi kepada kalian itu baik jelek bagus keren atau suka enggak suka itu kembali ke selera masing-masing jadi kita bisa berkomentar dengan santui saling menghargai satu sama lainnya untuk harga-harganya berapa Mas Bijo harganya ini sama seperti tipe CBS yang lainnya ya teman-teman yaitu harganya adalah 28.625.000 28.625.000 OTR Jember dan sekitarnya karena karena saya mau buka tinggalnya di Jember yang merupakan di dealer di MPM di Ponegoro Jember bonusnya sudah bisa mendapatkan apa ya helm pasti jaket terus cover remote ya karena sudah menggunakan Smart K dan ada kunci gembok ya kunci gembok tambahan untuk cakram itu khusus yang ada di MPM di Ponegoro Jember mungkin cukup ya untuk video kita kali ini penjelasan-penjelasan tentang stelo yang warna merah ini kalau bisa dibilang Mas Bijo boleh bilang ini ganteng banget ya teman-teman warna merahnya kombinasinya juga warna hitam jadi simple banget simple enggak akan pola harganya selisih 200.000 dari varus 160.000 pastinya banyak peminat untuk inden inden enggak begitu lama katanya Mas Hardy karena ini ada yang inden kemarin 4 hari sudah nyampe atau sudah dikirim hari ini termasuk salah satunya ini adalah yang warna merah ini jadi indennya beberapa hari yang lalu terus hari ini dikirim bisa dikirim itu notice atau catatan yang ada di daerah Jember dan sekitarnya kalau di daerah yang lain Mas Bijo kurang begitu tahu dan memahami mungkin cukup sampai ketemu di video-video Mas Bijo selanjutnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata banyak pastinya karena Mas Bijo hanyalah manusia biasa tempatnya salah hilang dan lupa dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT jangan lupa like comment dan subscribe di episode channel turnwoon terimakasih selamat menikmati